Assalamualaikum sahabat-sahabatku Saya sedang ceking-ceking pagi hari untuk tanaman keladi saya White Night Atau nama lainnya adalah keladi susu Warnanya cantik putih dengan lis pinggirannya berwarna hijau Beberapa hari ini di halaman rumah banyak sekali kupu-kupu berkunjung Di satu sisi senang dikunjungi oleh kupu-kupu yang banyak Halamannya jadi seperti dihiasi oleh kupu-kupu Tapi di sisi lain ada kerugiannya Karena beberapa tanaman hias jadi dihinggapi ulat dan daunnya menjadi rusak Inilah ulatnya yang menyamar menyerupai batang keladi Kalau tidak keliti nyaris tidak ketahuan kan Sebelum dilanjut untuk sahabat-sahabat yang baru menemukan channel saya Jangan lupa subscribe dulu dan tekan tanda loncengnya Supaya tidak ketinggalan konten-konten saya yang baru Terima kasih Dan untuk sahabat-sahabat yang sudah setia menonton channel-channel saya Saya juga mengucapkan terima kasih Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu semangat Beberapa hari ini saya tidak upload video karena sedang kurang sehat Alhamdulillah hari ini sudah membaik Tapi suaranya masih belum normal Dilanjut ya sahabat-sahabat Jadi ini adalah tamu yang dititipkan oleh kupu-kupu Karena keberadaannya sudah merusak keladi-keladi saya Sebaiknya saya usir Dia melekat erat pada batang keladi Sementara ini dia sudah menghabiskan satu daun keladi yang berukuran kecil Kalau dibiarkan bisa merambah ke daun-daun yang lain Rusak juga deh Untung segera ketahuan Jadi itulah manfaatnya mengecek tanaman setiap pagi Meskipun hanya sekitar 5 menit Kalau ada emergensi Kita bisa langsung menghandlenya Bentuk daun keladi susu ini agak panjang Dan daunnya tebal Ini salah satu daun yang kemarin dihinggapi ulat Tetapi ulatnya masih kecil Untung segera ketahuan juga Untuk indukan lebar daunnya sebesar telapak tangan saya Untuk kesegaran daunnya Bisa bertahan sampai dengan 2 mingguan Pada saat daun mudanya mulai mekar Biasanya daun yang paling lama akan menguning Kemudian menjadi coklat Dan melepaskan diri dari bonggolnya Nah itulah saatnya Daun-daun yang berlubang dimakan ulat Akan tergantikan Merawat tanaman itu memang membutuhkan ketelatenan dan kesabaran Tapi kebahagiaan akan muncul Ketika tanaman-tanaman kita Mengeluarkan tunas-tunas baru Daun-daun yang cantik Dan menunjukkan kesuburannya Makanya Hobi merawat tanaman itu Adalah sumber kebahagiaan Sahabat-sahabat yang ingin bahagia Yuk kita menanam tanaman Dan merawatnya dengan baik Semoga Tanaman-tanaman yang bertasbih kepada Allah Mendoakan kita yang di rumah Amin Nah itu dulu sahabat-sahabatku Terima kasih sudah menemani aktivitasku di pagi hari Wassalamualaikum